Intro Kita udah tangkap driver ojoek onlinenya, Komandan. Apa Komandan? Udah saya tangkap driver ojolnya. Tapi tadi waktu saya tangkap dia coba-coba merayu saya. Maksudnya? Waktu saya bawa ke sini dia coba kasih saya minum kopi. Dia tahu mau pakai gula apa enggak. Dia bilang enggak perlu. Biarkan kopi itu pahit. Cukup kenangan kita aja yang manis. Oh. Sangat bibis. Dia memang pesan kopi. Tapi pesan yang lain tidak dia balas. Dibiarkannya berdebu. Fotonya abu-abu. Dan selamanya pesan itu. Bercentang satu. Waaaah. Anak senja nih. Bang kalau itu emang nomernya ganti bang. Emang centangnya satu. Yang centangnya dua belangka gini. Centang gini. Centang gini bukan begini. Tapi kalau dilihat nih bukan driver ojol biasa. Kayaknya anak senja nih. Anak senja. Memang sangat puiti sekali. Oh ini ojek online ya? Iya. Pas banget. Bang tolong anterin ke Manggarai ya bang. Dikat ketangkap. Manggarai bukan Manggarai. Apa yang. Ngerai. Apa yang. Kisanak lakukan. Saya pak. Ketika anda melewati jalanan. Sama aja. Manggarai. Manggarai. Udah. Lagi di interogasi. Iya lu masih ngomongin Manggarai. Manggarai. Manggarai benar. Namanya Aderai. Aderai. Namanya Aderai. Namanya Aderai. Sebelumnya saya lewat jalan lain komandan. Tapi saya putar balik. Karena saya tahu. Di depan sana ada perbisaan. Karena perbedaan. Keren. Hah. Makanya putar balik. Keren. Anak senja banget. Parah. Di depan sana ada perbisaan. Perempatan. Perempatan. Ya kan gara-gara perempatan itu akhirnya jadi misa. Jadi berbeda. Saya sempat cari jalan lain lagi pak. Ada pertigaan. Saya tidak mau lewat. Kenapa? Saya trauma jadi yang ketiga. Oh. Wah. Bahkan katanya dia tidak mau lewat pondok Indah Mall. Komandan. Kenapa? Buat apa Indah di Mall. Tapi di rumah sedih lagi. Wah. Wah. Seberapa anak senja loh. Ah. Gue tidak mau lewat hutan kayu. Kenapa? Macet tau. Kebaikin aja. Hutan kayu manis. Hutan kayu manis. Hutan kayu manis. Realistis banget tuh. Aku juga tidak mau lewat kayu manis. Kenapa? Diabetes. Ya manis. Coba abang. Contohin seberapa anak senja loh. Saya pesan nasi goreng abangnya tanya. Mas ini telurnya dipisah atau dicampur. Saya bilang dipisah saja. Kenapa? Daripada bersama tapi jarang gejak bicara. Wah. 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 Bang itu tukang mie dok dok ya. Bukan saudara. Wah. Tau lho kapan mau ngobrol sama telur. Seberapa anak senja loh. Wah si Andi kan menurut saya. Enak banget si Andi yang menurut saya. Wah. Andi Kak. Waktu itu ibuku menurut jemur baju. Dia minta jemurlah baju hingga kering. Tapi aku tidak mau. Karena terakhir kali kering. Kering air mataku. Menangisi kepergiannya. Enak sekali. Langsung di tembak-tembak aja loh. Cepet-cepet. Seberapa anak senja loh Padika. Kemarin aku ke minimarket. Terus? Begitu masuk mbak-mbaknya menyapa ku dengan. Selamat datang di Indomerit. Lalu ku bilang. Stop. Basah-basih mengucapkan selamat datang atas kehadiranku. Karena kau sama saja dengan mantanku yang berharap uangku bukan kehadiranku. Wow. Mantannya gue dong. Iya. Seberapa anak senja loh. Enggak, enggak. Gue gak senja. Gue sholat maghrib. Tau loh. Senja masih nongkrong. Iya. Sholat loh Padahal. Kemarin aku dilarikan ke rumah sakit. Apa? Rumah sakitnya harapan kita. Hmm. Pas aku masuk ternyata itu hanya harapan aku. Dan mimpi-mimpi tentangnya. Wow. Wow. Harapan gitu. Hahaha. Seberapa senja usia lu? Tidak apa-apa. Kalau kau bilang begitu. Iya. Aku memang usianya sudah senja. Tapi aku sudah merasakan muda. Kalian yang muda belum tentu bisa mencapai senja. Wow. Betul juga sih. Ya dia malah tau siap. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pada waktu itu. Iya. Aku berada di sebuah AC. Di sebuah AC? Iya. Lalu ada seorang wanita bilang kepadaku. Iya. Pak Andre. Pak Andre. Tolong dong. Iya. AC nya didinginin lagi. Kenapa? Masih panas nih ruangan. Aku jawabin ini. Sudahlah. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Karena aku sudah terbiasa diberikan sikap yang dingin. Oleh seseorang yang aku cintai. Wah. Bagus. Keren. Bagus. Keren. Keren. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Kami masih berpikir. Iya. Keren. Anda ada di sebuah AC. Ruangan berasen. 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 Turang lo. Turang lo. Turang lo. Sini. Kirain kok ada nih. Tak ada di AC. Bilang. Seberapa anak senjal. Kemarin aku pergi. Lalu seorang pelayan datang ngelayaniku. Mau pesan pizza apa? Sorry. Aku tidak mau pesan. Karena aku tidak mau berpisah. Aku ingin bersatu. Wow. Berpisah. 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 Pisa. 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 Kemarin aku ke tukang pijit. Masih ada lagi dia. Lah kok lu gak ngajak nih. Sakit badan. Ya badan lagi sakit. Tidak. 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 Dia emang mau nyoba. Pertama kali sebagai. Tidak. Tidak. Saling pakai nama sama. Tapi nih orang kalau ngomong sehari-hari emang begitu. Sehari-hari buat saya sama. Tidak. Yaitu hari tanpanya lagi. Waaah. Capek betul. Lalu apa kabarnya dirimu hari ini? Apa? Lalu apa kabarnya dirimu hari ini? Pernah lebih baik sebelum dia meninggalkanku dengan yang lebih kaya. Wah! Waduh! Berat ya? Waduh! Dan susah bang emang kalo jadi anak petani bang. Waduh! Ini bukan anak senja bro. Kenapa? Sial! Ditinggalin mulu. Iya ditinggalin. Kayaknya nih bukan tukang ojek sembarangan, siapa sebenernya dia Ki? Dia adalah Zari Henrik. Hmm. Kenapa lu umpetin sih? Siapa dia? Miki! Dia adalah Zari Henrik komandan. Salah satu stand up komedian yang katanya puitis. Tapi menurut saya gak terlalu puitis. Karena dia lebih puitis. Zari manisku diisi cincin kawin olehmu. Wah! Zari-zari kuit. Zari-zari. Zari-zari. Silahkan. Silahkan dulu. Oh jadi stand up komedian? Iya. Sempat. Katanya Zari ini sampai berbayar menerima. Awalnya gratis. Iya. Lama-lama orang minta bikin caption. Jasa. Awalnya gratis. Lama-lama satu caption 50 ribu. Sampai waktu itu tiga minggu bisa menghasilkan 40 juta. Iya. Jadi jasa membuat caption. Iya jasa membuat caption. Emang sesulit itu membuat caption untuk orang-orang? Ada beberapa orang memang yang tidak punya waktu untuk sekedar merangkai kata. Disitu saya menjual waktunya mereka yang begitu sempurna. Bisa lempeng aja gak? Emang-emang. Emang gitu. Ya emang gitu kerjaan saya. Tuh selamat waktu pak. Salam hari dia puitis. Lu kalau naik angkot sudilah kiranya anda menepikan angkot ini. Hahaha. Emang saya ngomongnya. Tapi jangan dulu. Tapi jangan dulu. Tapi jangan dulu. Tetap udah sampai kampung Melayu pak. Abangnya belum nyenang. Hahaha.